Kalau Anda membaca kitab suci, Tuhan Yesus, putra Allah yang menjadi manusia, Tuhan kita, guru kita, saudara kita, sahabat kita yang luar biasa, sudah membuka klu, kunci, memberikan jalan keluar. Bahasa anak muda zaman sekarang ini, hello, bahasa pelajar, Yesus itu sudah memberi contekan loh. Kok Yesus memberi contekan? Enggak. Ini bahasa anak muda akan contekan. Ini loh kalau mau masuk surga, ini loh. Kalau mau masuk jalan keselamatan surga, ini loh. Yaitu apa? Melayani. Yaitu apa? Mengasihi. Yaitu apa? Memanggul salib. Menyangkal diri. Banyak hal sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan yang diajarkan Tuhan Yesus itu jelas, 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 jelas. Wah, berapa kali saya ngomong. Bebeda bertolak belakang dengan dunia. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih. Memiliki hati seorang hamba dan berjuang di dalam hidup. Ini tema kita pada minggu ini. Memiliki hati seorang hamba berjuang di dalam kehidupan. Saudara-saudari. Apa yang diinginkanlah Yakubus dan Yohanes. Kita dengar dari bacaan Injil Markus tadi. Yakubus dan Yohanes berkata, guru kami punya satu permintaan. Permintaan apa? Kata Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah tahu itu. Aneh kata, nanti kami berada di surga. Dan kau menjalankan pemerintahanmu. Bolehlah kami berada di kanan dan kiri. Jadi Yakubus dan Yohanes itu minta posisi. Minta tempat. Inilah yang terjadi di dunia kita zaman sekarang. Inilah yang terjadi dari abad ke abad. Mengapa terjadi perang. Mengapa terjadi perselisihan. Iri hati, pertengkaran. Karena perebutan harta, perebutan posisi, status, dan lain sebagainya. Tetapi, Tuhan Yesus memberikan kepada kita. Suatu pelajaran yang sangat bertolak belakang dengan situasi, dengan keadaan, dengan keinginan, harapan manusia pada umumnya. Jadi, sebenarnya, saudara-saudari. Kalau Anda membaca kitab suci. Tuhan Yesus, putra Allah yang menjadi manusia. Tuhan kita, guru kita, saudara kita, sahabat kita yang luar biasa. Sudah membuka clue. Wah, clue. Kunci. Memberikan jalan keluar. Bahasa anak muda zaman sekarang ini. Hello. Bahasa pelajar. Yesus itu sudah memberi contekan loh. Kok Yesus memberi contekan? Enggak. Ini bahasa anak muda kan contekan. Ini loh kalau mau masuk surga, ini loh. Kalau mau masuk jalan keselamatan surga, ini loh. Yaitu apa? Melayani. Yaitu apa? Mengasihi. Yaitu apa? Memanggul salib. Menyangkal diri. Banyak hal sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan yang diajarkan Tuhan Yesus itu jelas, 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 jelas. Wah, berapa kali saya ngomong. Bebeda bertolak belakang dengan dunia. Tapi inilah masalahnya. Oh, hello. Masalahnya manusia terjebak. Terjebak apa, Romo? Terjebak pada keinginan sendiri, nafsu sendiri, egois mendiri, dan lain sebagainya. Sehingga bertarung demi harta. Yang tidak bisa bersikap kekal. Bayangkan rebutan warisan, rebutan jabatan. Bersaling hantam, gontok-gontokan, saling rebutan. Dan ujung-ujungnya sakit sendiri. Dan ujung-ujungnya tidak membawa keselamatan. Dan ujung-ujungnya kita semakin menjauh dari Tuhan. Rahasia keselamatan adalah berhati seorang hamba. Dengan hati seorang hamba, kita berjuang dalam kehidupan. Saya pernah berbicara seperti ini, saudara-saudari. Ada umat yang protes. Protes begini. Tapi Romo, itu kan terlalu suci. Terlalu muluk. Tapi kita hidup nyata. So what? Gitu loh. Nah, kalau hidup nyata, ngapain? Terus, Anda tidak boleh dapat kehidupan surga begitu. Berarti kan, saya kan diprotes. Romo, itu kan untuk orang-orang yang suci loh. Anda ini juga dipanggil dalam kesucian. Yesus mengatakan, Hendaklah ke sempurna seperti Bapakku di soga sempurna. Saudara-saudari yang terkasih. Jadi, surga itu hanya untuk para santo-santa, para martir. Tidaklah, Yaub. Surga itu juga untuk kita. Keselamatan ambadi itu untuk kita. Nah, terus, bagaimana kita untuk mendapatkannya? Tadi saya mengatakannya. Jadi, kita jangan terjebak. Terjebak apa? Terjebak tipu daya setan. Gitu loh. Setan itu akan berusaha mempengaruhi hidup Anda untuk apa? Untuk kalau Anda miskin, harus jadi kaya. Kalau Anda sakit, harus berjuang begini, begini, begini. Tetapi dengan jalan yang tidak benar. Gitu loh. Tetapi, Tuhan mengajarkan yang namanya kepasrahan kepadanya. Tuhan mengajarkan kita mengandalkannya. Tetaplah bekerja keras. Rasul Paulus mengatakan, yang tidak bekerja, tidak berat makan. Artinya, harus ada perjuangan yang keras. Saudara-saudari yang terkasih. Ah, hari ini kok romokutbanya rumit. Iya, rumit. Karena memang masalahnya rumit, saudara-saudari. Tidak ada orang mau jadi hamba. Semuanya ingin dilayani. Dulu, jadi pelayan, setelah jadi bos. Tas saja harus dibawain. Tas dibawain. Ajudan. Sekretaris. Semuanya seperti itu. Duduk di kursi empuk. Aduh, nyaman. Saudara-saudari yang terkasih. Hati-hati. Mungkin Anda menikmati kekayaan dunia. Mungkin. Mungkin Anda punya status tinggi. Mungkin. Tetapi, bukan itu yang membawa keselamatan. Halo, saudara-saudari yang terkasih. Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Oh, romokut-nakuti. Tidak. Karena bukan itu. Baca kitab suci. Buka dalam kitab suci. Berjuanglah melalui pintu yang sempit. Berjuanglah melalui pintu yang sempit. Karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Saudara-saudari. Tapi, kalau cari kekayaan, cari jabatan, tidak apa-apa. Boleh. Tetapi, bukan itu tujuan utama. Kalau Anda punya kekayaan, Anda punya jabatan, Anda punya status, Anda punya kekuasaan, Anda punya wawenang. Pergunakan kekuasaan Anda, wawenang Anda, kekayaan Anda, jabatan Anda, untuk memuliakan Tuhan. Itu. Makanya, saya berkali-kali berkata kepada orang katolik yang sekarang punya posisi. Halo, orang-orang katolik entah yang jadi tentara, entah yang jadi polisi, entah yang jadi bupati, wali kota, gubernur. Halo, dengarkan kata-kata saya. Semua ini yang punya jabatan. Romolus berani ngomong ini. Jangan cari aman. Demi kejabatanmu, statusmu. Jangan cari aman, saudara-saudari. Halo. Saya keras sekali hari ini khutbahnya, saudara-saudari. Karena apa? Roh yang bertiup harus ngomong begitu, saudara-saudari. Jangan mencari jabatan. Jadilah pelayan. Yesus berkata, Aku datang untuk melayani, bukan dilayani. Dan memberikan nyawaku untuk tembusan bagi orang. Bagi banyak orang. So, siapakah diri kita ini? Siapakah anda? Siapakah saya? Yang hanya punya jabatan, sebegitu saja, terus jadi sombong, saudara-saudari. Jangan. Kalau anda punya jabatan, anda punya wenang, anda punya kekuasaan, anda jadi direktur kah? Menjadi kondek, eh kondektur lagi. Menjadi pimpinan dan lain sebagainya. Gunakan untuk memuliakan Tuhan. Beri kesempatan orang untuk mengalami keadilan. So, mungkin jabatan anda tidak lama. Tetapi, pada saat anda memimpin jabatan itu, orang merasakan, dipimpin orang yang benar. Bukan orang yang cari untung, cari selamat, menyenangkan bos, big-bos. Bukan. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengatakan kebenaran. Saya mengatakan yang benar, yaitu seperti yang saya katakan. Berjiwa seorang hamba, hidup dalam suatu perjuangan yang luar biasa. Saudara-saudari, mungkin yang saya katakan tidak populer. Mungkin yang saya katakan itu tidak berlaku untuk masyarakat pada umumnya. Tetapi, itulah yang benar, saudara-saudari yang terkasih. Kalau semuanya mengutamakan pangkat jabatan seperti yang ditanyakan oleh Yakubus dan Yohanes, semua hanya ingin cari posisi dan lain sebagainya. Semua lupa tugas hakikat sebagai melayani. Betapa mengerikan dunia ini. Kalau Anda mendengar lagu, Melayani, melayani, lebih sungguh. Saya menangis kalau mendengar lagu itu, saudara-saudari. Karena saya bertanya, apakah saya sudah melayani? Apakah saya sudah melayani? Saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya sudah melayani? Saya sebagai Romo pun bertanya. Bagaimana pelayanan saya sebagai seorang Romo? Saudara-saudari, di seminari dan di asrama ini ada tukang masak. Kalau hari minggu kan anak-anak asrama, atau seminari, anak-anak asrama masak sendiri. Tapi saya mengatakan pada para suster dan anak-anak asrama, biarlah sekali-kali, seminggu atau dua minggu sekali, saya yang memasakkan. Hari ini, saya masakkan. Tenang anak seminari. Anak-anak asrama. Tapi bukan makan siang, karena nanti jam 10 ada misal untuk makan malam. Jadi, begini, saudara-saudari. Saya bersedia masak. Puji Tuhan, lumayan saya jago masak. Minimal, saya bisa buat soto rasa stroberi, atau gado-gado rasa semen, atau juga mungkin, ya, sate kerikil. Saudara-saudari yang terkasih, intinya saya melayani dengan sungguh-sungguh. Saya sebagai Romo, saya bersedia melayani. Masak. Dan masih banyak hal yang saya lakukan untuk pribadi-pribadi yang dipercayakan pada saya. Artinya, saya pun berusaha memberikan yang terbaik. All the best for Jesus. Dengan sikap hidup saya sehari-hari. Inilah perjuangan, saudara-saudari. Saya mengajak Anda untuk berjuang, karena inilah rahasia keselamatan. Rahasia keselamatan. Saya mengerti. Semua ingin uang. Cuan-cuan. Semua ingin jabatan. Posisi enak. Enak, saudara-saudari. Pakai mobil mewah, dilayani, ada ajudan. Oh. Wah, enak. Itu memang enak, saudara-saudari. Tapi saya bertanya, apakah Anda mengalami kebahagiaan dan sukacita? No. Kebahagiaan yang sejati. Sukacita yang sejati. Pada saat Anda memberikan pelayanan yang terbaik. Demi kemuliaan Tuhan. Pelayanan yang terbaik. Demi kemuliaan Tuhan. Et mayorem de gloriam. Kemuliaan yang tertinggi. Hanya untuk Tuhan. Dan, dengan kita melayani sungguh-sungguh. Surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose. Bab 3, ayat 23 mengatakan. Apapun yang kau lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Sekarang Anda melihat suami Anda. Anda melihat istri Anda. Anak Anda. Orang tua menantu mertua Anda. Anda melihat anak buah Anda. Saya melihat anak seminari. Saya melihat orang-orang yang saya layani. Apapun yang saya lakukan untuk Tuhan. Saya tahu ada sakit. Saya tahu ada derita. Kita tahu ada sakit. Kita tahu ada derita. Kita tahu ada penolakan. Kita tahu ada sakit hati. Kejengkelan dan lain sebagainya. Tapi itulah kenyataan. Seorang hamba siap untuk menderita. Tidak enak kata-kata saya, saudara-saudari yang terkasih. Tidak populer kata-kata saya. Tidak sejuk kata-kata saya. Tapi inilah jalan menuju keselamatan. Inilah jalan menuju keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih. Juga anak-anak seminari. Kalian berada di tempat ini. Juga anak-anak asrama. Seminari dan asrama. Kalian berada di tempat ini. Kalian harus bertanya. Apa yang kalian cari? Bahwa kalian mencari kehebatan. Mencari yang luar biasa. Salah tempat kalian. Segera angkat kaki. Salah tempat. Tapi kalau kalian mau menjadi seorang pelayan. Yang luar biasa. Yang sejati. Inilah tempatnya. Saya ajak anda. Untuk berjuang. Mari kita berjuang bersama. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sejati. Paus Yonis Paulus II mengatakan. Servus Seforum Dei. Hamba dari segala hamba Allah. Saya ini hamba. Hamba dari hamba-hamba-hamba. Pembantu dari seluruh pembantu-pembantu. Jadi ada pembantu. Pembantunya lagi. Paling pembantu. Itulah perkataan. Itulah perkataan Paus Yonis Paulus II. Dan itulah kita. Kita ini hanya pembantu pelayan. Saya ini hanya pelayan. Sungguh-sungguh pelayan. Dan bukan untuk dilayani. So. Saudara-saudara diku. Umat katolik yang ada dimanapun anda berada. Terutama yang sekarang punya posisi jabatan. Bertobatlah. Pergunakan jabatanmu. Kekayaanmu. Kesempatan kau menjadi pemimpin. Untuk melayani Tuhan. Sebelum semuanya sirna. Dan anda akan mengalami kepedihan. Saya tidak mendoakan anda. Menjumpanya tidak. Inilah. Anda telah mendapatkan dengan cuma-cuma. Berikanlah dengan cuma-cuma. Anda telah mendapatkan semua anugerah dari Tuhan. Pergunakan anugerah itu. Semakin anda diberi. Semakin anda diminta pertanggung jawaban. Untuk mempergunakan. Apa yang anda terima dari Tuhan. Tetaplah bersemangat saudaraku. Memiliki hati seorang hamba. Dan tetap berjuang. Di dalam kehidupan. Shalom. Selamat hari minggu. Dan tetaplah bersemangat. Dan menjaga protokol kesehatan. Agar semuanya kita tetap berikan kesehatan. Yang kedua. Kami mengundang kembali anda. Untuk misal kereman ilahi. Jumat depan. Dan juga. Saya. Mengajak anda. Kalau yang mau menitipkan doa-doa arwah. Untuk tanggal 2 November. Segera kirimkan ke nomor yang ada. Untuk saya doakan. Tapi anda harus menulis gini. Untuk doa arwah. 2 November. Jangan. Tidak ada tulisan itu. Nanti saya kira untuk hari Jumat atau apa gitu. Tulisannya 2 November. Jadi saya akan. Rekap. Saya akan umumkan terus. Sampai menjelang tanggal 2 November. Sehingga umat bisa ikut menitipkan doanya. Ini bukan live streaming misalnya. Tetapi saya misal private. Misal pribadi. Tetapi saya doakan. Karena ini adalah. Sudah kebiasaan saya setiap tahun. Sebagai seorang imam. Mendoakan para arwah. Pada tanggal 2 November. Jadi saya selalu mendoakan. Begitu juga pada saat saya di Roma. Di Itali. Saya berdoa di Katakombe. Di makam para martir. Di Roma. Saya juga berdoa. Hampir 4 jam saya berdoa. Tapi kalau di Indonesia ini. Saya biasanya sampai. 6-7-8 jam. Berdoa. Dari jam 1 pagi. Jadi saya akan berdoa. Sampai jam 7. Sampai jam 8.